Iya Pak Mirsa, selain di Kelurahan Cipinang, anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Sondang Tiar Deborah Tampu Bolon bersama PT. Wijaya Karya juga menyalurkan bantuan bagi warga RW08 Kelurahan Pondok Lapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Danasi SR senilai Rp25 juta disalurkan untuk warga dalam menangani masalah sampah dan untuk penghijauan di wilayah Jakarta Timur. Sondang Tampu Bolon mengatakan wilayah RW08 layak diberikan bantuan untuk menjaga kelestarian lingkungan karena kawasan tersebut dianggap sangat memperhatikan pengelolaan sampah dan penghijauan di perumahan warga. Sondang Tampu Bolon berharap bantuan dapat membuat wilayah RW08 semakin baik dalam mengelola limbah serta melaksanakan penghijauan. Ya, kita sangat mengapresiasi atas bantuan yang diberikan oleh PT. WIKA Corporate Social Responsibility atau CSR-nya kepada lingkungan RW08 Pondok Lapa, Kota Madya, Jakarta Timur di mana wilayah RW08 ini sangat memperhatikan juga kelestarian atau kebersihan serta penghijauan dari lingkungan tempat tinggal di RW08. Kita berharap bahwa gerakan penghijauan, memberian pot-pot di setiap wilayah atau warga ya, tingkat tempat tinggal warga, ini menjadi satu langkah awal untuk kita bagaimana menyayangi bumi kita, melesarikan bumi kita, tempat di mana kita tinggal, tempat di mana kita injak supaya terjaga kelesariannya, terjaga keseimbangannya dan juga bagaimana pengelolaan sampah yang bersih, pemilahan-pemilahannya baik itu sampah yang bisa di daur ulang maupun sampah yang tidak dapat di daur, apa namanya, sampah plastik, sampah non-plastik, sampah organik maupun non-organik. Ketua RW08, Sumardi menyatakan rasa terima kasih warga atas bantuan dari Sondang Tampu Bolon dan PT. Wijaya Karya. Sumardi mengatakan, menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama dan akan terus dilakukan. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Sondang dan juga dari Wijaya Karya yang telah memberikan sumbangan untuk warga RW08 dalam rangka kedepannya untuk menciptakan lingkungan yang hijau, bersih dan nyaman. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik dan mendapat dukungan warga sepenuhnya supaya bisa berkesimbang. Untuk sumbangan bantuan, bantuan CSR WIKA, kita sih berharap semoga ini akan bisa lebih berkembang lagi. Apalagi dengan dibimbing sama Ibu Sonda sebagai anggota DPR Komisi 6. Harapan WIKA sih, usaha-usaha kecil akan tumbuh lagi lebih banyak dengan bantuan yang diberikan oleh PT. Wijaya Karya Persiru TBK. Rencananya, uang akan digunakan, membeli pot bunga sebanyak 600 unit dan drum plastik 60 unit. Pot dipakai untuk menghijaukan kawasan RW08 sementara drum plastik untuk mengumpulkan sampah organik dan dikelola menjadi pupuk kompos. Dari Jakarta, Melinda Zanetta, Amelia Arsiti Ajron, Nusantara TV melaporkan.